Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa ya di Aceh, di Aceh itu vibes Ramadhan itu benar-benar kelihatan Dari kita beli bukaan, terus ada satu jalan yang ditutup jalan untuk beli bukaan Itu kalau misal pas gue tinggal di Jogja dan Jakarta gue gak dapet gitu Jadi pas gue puasa, misal nih kayak hari-hari terakhir mau lebaran, gue kan sering balik kaca tuh Itu hal-hal yang gue kangenin tuh Gue juga sih kalau gue mau pulang ke Bungkulu tuh pasti tuh di jalan salah satu jalan tuh di blok tempat buat di takjil semua di situ Kalau daerah kan gitu kan, kangen sih Mungkin di tahun ini ada rencana ritual mudik gak sih? Pastilah kalau gue kan Kalau gue disini sih kayaknya Nah insya Allah kalau rumah udah kelar, mau lebaran disini Kalau gue pasti pulang, kalau gak ke Bungkulu ke Solo pulangnya Karena kan keluarga banyak disana kan Untuk tahun kemarin Aduh, apa tuh full memorinya Memori baru bos Tapi biasanya kalau sempat mungkin mudik apa Mudik dong, karena kita covid kan, kita balik kan Sebelum puasanya lu balik kan Gue dulu apa lu dulu? Lu dulu ya Biasanya Enggak, kemarin pas, tahun kemarin pas covid itu kan Gue duluan, gue dari bulan akhir Maret udah balik Eh akhir April ya Akhir April kebalik Gue tiga bulan di Aceh kemarin Gue tiga bulan juga di Bungkulu kan Jadi pas waktu itu Ini umur sekalian nih Bentar 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 gak ada ini kan Gak ada kerjaan juga Semua lockdown kan Ya udahlah pulang aja Kedisi di Aceh apa sih? Predisi di Aceh kalo ramadhan Predisi di Aceh kalo ramadhan Kalo di Aceh itu ramadhan itu emang Apa ya? Bener-bener Kayak vibes ramadhan itu keliatan banget Apalagi pas malem mau lebaran Itu ada Bukan kalo disana tuh pameran namanya Pameran Jadi semua mobil-mobil itu dibentuk ya Dibentuk mesjid, dibentuk kapan apa Oh iya 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 Itu jalan tuh pada ditutup Ditutup Semua jalan itu ditutup Awai Awai Orang tuh pada nontonin bawai tuh Gue rindu juga tuh Momen-momen itu Momen-momen Gue tuh malam lebaran Keluar sama keluarga Untuk nontonin itu tuh Di pinggir jalan gitu Seru banget Kalo di Bungkulu orang beli Beli baju lebaran kan Malam lebaran itu Pokoknya kalo di Aceh nih Semalam mau lebaran Itu gak ada orang yang di rumah Semuanya keluar Beli sarung ya? Mau beli pelaratan lebaran Beli kue lebaran Terus nonton pawai Jadi semua mall full Terus jalanan semuanya full Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya